Beberapa hari yang hari, ada kejadian trop tenggi, masuk parit di daerah Manju. Dari pengamatan sementara, patut diduga sang sopir mengalami kejadian yang namanya Microsoft. Mari kita bahas apa itu Microsoft. Sebelum itu, mari kita lihat dua video terkait kejadian Microsoft. Pada kejadian di Pandiun, kita bisa melihat tiba-tiba truk tenggi mengayun ke kiri dan ke kanan dan akhirnya masuk parit. Kemudian kita lihat kejadian yang itu. Dengan kurang lebih 30 detik. Sekarang mari kita kenali, bagaimana microslip itu bisa terjadi. Microslip diakini terjadi, karena adanya beberapa bagian dari otak kita yang tidak aktif. Sementara bagian yang lainnya tetap aktif. Dan bagian otak yang tidak aktif itu adalah otak yang memproses suara. Itulah sebabnya, orang yang terkena microslip, dia akan sulit menerima respon yang sifatnya suara. Dengan bahasa sederhana, kalau kita panggil, dia akan sulit merespon. Bahkan tidak merespon sama sekali. Setelah mereka tersadar dari microslip, dia akan terkaget, baru menanyakan ada apa. Microslip sering terjadi, kalau dilihat dari sisi aktivitas, microslip terjadi pada orang yang melakukan aktivitas yang sifatnya monotone. Aktivitas yang berulang, aktivitas yang menjemukan. Misalnya, kita menghadapi laptop dan berulang-ulang tanpa melakukan aktivitas membaca, ngetik, membaca, ngetik. Atau, kita sedang berkendara. Kita fokus injak rem, injak gas, melihat ke depan, memutar setir, secara terus menerus. Nah, aktivitas yang berulang itulah yang punya potensi memancing munconya microslip. Berikut adalah kondisi fisik dan mental yang punya potensi memicu munculnya microslip. Pertama adalah gangguan tidur, jadi menurunnya kualitas tidur. Yang kedua, adanya sebuah sistem kerja sehingga siklus tidur seseorang bergeser. Sistem shift. Yang ketiga, memiliki hutang tidur. Waktu tidur yang normal adalah sekitar 6 atau 7 jam. Jika tidur malam kita di bawah itu, berarti kita mempunyai hutang tidur. Kemudian, karena efek dari obat. Dan yang terakhir adalah karena kelelahan. Itulah yang secara fisik dan mental yang bisa memicu munculnya microslip. Sekarang mari kita coba amati video insiden di depan itu secara lebih komplit. Berapa detik terjadi microslip sampai dengan terjadinya insiden. Waktu 27 detik sejak terjadinya microslip sampai akhirnya terjadi insiden. Begitulah, ketika microslip terjadi pada saat kita berkendara, bisa menimbulkan risiko fatal. Berikut ini adalah tips berkendara agar kita tidak mengalami microslip. Yang pertama adalah, jangan mengempudi ketika merasa gantuk. Lakukan gerakan badan ringan. Yang ketiga, saat mengemudi, dengarkan radio. Kemudian yang keempat, berusaha berbicara dengan rekan di sebelah Anda. Yang kelima, ketika Anda lelah, segaralah bertukar tempat dalam mengemudi. Yang keenam, tidak ada salahnya, kita minum vitamin atau minum kopi. Yang ketujuh, yakinkan sebelum Anda berkendara, tidur Anda cukup. Dan dalam kurun waktu mengendara 3 jam, usahakanlah istirahat untuk berik. Demikian pembahasan kita tentang microslip dalam berkendara. Semoga menjadi perhatian kita ketika kita di jalanan. Salam sukses. Terima kasih telah menonton!